Pertandingan ini akan digelar di Estadio José Alvalade, kick off jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Portugal dan Ceko sama-sama telah mengumpulkan 4 poin di grup ini. Portugal bermain imbang 1-1 di Spanyol, kemudian menghajar Swiss di Lisbon. Sementara itu, Ceko menang 2-1 atas Santamu Swiss, lalu seri 2-2 saat menjamu Spanyol. Portugal menahan seri Spanyol di Sevilla berkat gol menit-menit akhir Ricardo Horta. Setelah itu, kontestan piala dunia 2022 tersebut menghabisi Swiss melalui gol-gol William Carvalho, Joao Cancelo, dan sang kapten Cristiano Ronaldo, 2. Di lain pihak, Yan Kuta menjadi pemain dengan kontribusi besar dalam dua laga pertama Ceko. Penyerang 25 tahun klub lokomotif Moskow itu mencetak masing-masing satu gol ke gawang Swiss dan Spanyol. Portugal dan Ceko terakhir kali bertemu di babak perempat final Euro 2012. Waktu itu, Portugal menang 1-0 berkat gol tunggal Cristiano Ronaldo pada menit 79. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!